Sayang, gue pengen ngomong sesuatu. Enggak-enggak, jangan pergi dulu, sini. Cuma sebentar kok, gak bakal lama. Aku cuma tanya beberapa hal doang. Udah i, cuma sebentar aja. Bukan bisa nanti. Kemarin kamu kemana? Sama. Cuma mereka doang. Gak ada temen cowok. Oke. Tadi ku lihat story temenmu. Terus, lihat ini. Ini coba lihat. Jadi ini apa dong? Lagi santai minum sama temen cowok ya. Bukan cuma satu loh. Banyak loh. Terus ngapain aja. Oh, cuma main-main bentar ya. Ya udah. Kenapa gak kasih tau? Apa? Cuma temen doang. Kenalan gitu. Kalau misalnya, ini aku mau tanya sesuatu sih. Kalau misalnya aku malem ini pergi clubbing, terus main sama cewek-cewek, kamu rasanya gimana? Marahkan. Itu yang aku rasain. Ngerti gak? Jangan pernah kasih aku alasan itu. Cuma temen doang. Dan gak aja kamu kira aku bego apa? Kamu kira aku setolong itu apa? Gak sadar. Masa minum sama cowok lain kayak apa aja. Aku mau clubbing sana anjing. Main tuh sama semuanya. Sekalian aja sama sapamnya kalau mau. Aku jaga diriku baik-baik. Gak kekankamu. Kalau bisa mau ngapain. Jangan sama cowok sana. Main clubbing sana. Tapi dalam waktu aku sama kamu bersama. Gak pernah. Kalau aku jalan. Pilih kalau udah jalan sama yang beda jenis. Gak izin. Gak kasih tau. Shhh. Jam bilang. Kamu gak coba ngertiin aku. Aku udah ngertiin kamu dari awal. Aku yang coba sebisa mungkin. Gue bisa kasih semua waktuku. Buat kamu sampai temen aku aja. Yang aku dulu sering ngomong udah jarang. Semua temen cewe yang deket sama aku. Aku udah jarang banget ngomong demi kamu. Sekarang kamu kayak gini. Tega bilang cuma kenalan doang. Kalau kamu bosan temen aku bilang aja. Udah banget sih. Selesai kan? Putus. Sana kalau terlalu 10 cowok bodo amat gue. Kamu sayangkah aku gak sayang kamu gitu? Kamu sayang. Kamu sangka aku gak coba jagain kamu. Sama ini. Jadi aku apaan? Jadi aku ngapain? Plong-plong. Ngapain-ngapain cuma diem aja. Aku kerja. Dan kalau misalnya aku ada waktu. Semua waktu yang bisa aku kasih ke kamu. Kapan terakhir kali? Aku gak coba kasih waktu luangku buat kamu. Kapan? Terus kamu berani bilang gitu. Aku gak pernah ngertiin kamu atau jagain kamu. Sadar gak sih? Hatiku tuh sakit hati. Ya mungkin kamu gak pulang sama cowok lain ke rumahnya malam itu. Tapi rasanya di hatiku. Hatiku ini kerasa dimainin. Sumpah. Tinggal kasih tau aja apa sih susahnya. Sumpah. Tinggal bilang. Sayang aku mau clubbing keluar sama berapa temen. Ada cowok juga. Pasti aku bilang. Iya sayang hati-hati. Pulang cepet. Udah. Kok gak bakal kekang kamu kok? Cuma sidaknya kasih tau napa. Apa sih susahnya? Saya enaknya kamu jalan kemarin. Bilang kamu mau ke mall sama temen. Ya ternyata ke club. Apa yang terjadi tuh? Kalau misalnya kalau kamu tidur sama cowok lain. Apa alasan kamu coba? Oh maaf. Aku gak sengaja itu. Aku tiba-tiba kepleset terus jatuh di pahat cowoknya. Karena anjing gitu rasanya. Lucu sih lucu cuman buatku gak. Setegaknya gitu. Setegaknya apa. Mau bilang aku suci gitu. Mau sosok bilang aku gak ada salah. Tau gak kesalahan terbesar aku apa. Terlalu sayang sama lu. Harusnya. Aku gak terlalu percaya sama kamu. Harusnya aku gak sesayang gitu sama kamu. Terlalu berlebihan sampai kayaknya kamu udah bosan. Kamu kan suka yang dingin kan? Pengen yang bagus kan? Yaudah gak usah sama aku. Cari aja yang enak. Dingin. Bad boy gak jelas gitu. Kayak fantasi lu tuh. Capai tau gak gue? Lu mintanya gue jadi cowok yang baik. Giliran gue. Pelan-pelan rupa jadi cowok baik. Lu malah bosen pengen cari anak-anak lagi. Coba disi. Serah. Kan hidup-hidup kamu ya. Sana enjoy party. Bodo amat. Udah. Pengen balik aja lah. Capeh rasanya. Gue udah sebisa mungkin. Jadi cowok yang baik. Tapi kamu malah break trustnya. Capeh tau gak? Kamu udah pasti males kan sama aku. Marah-marah terus kayak gini. Apa aja jadi masalah? Rasanya kayak kamu yang salah terus kan? Sakit kan? Mungkin aku gak berusaha gitu. Capeh tau gak? Capeh. Cing rasanya. Rasanya. Yaudah. Yaudah. Taudahan aja. Apa-apa. Jangan gitu gimana. Pengen baca chat aku tapi kalau aku minta HP kamu cuma sebentar loh. Kadang cuma aku cuma pengen pake kamera kamu kadang-kadang. Kadang aku cuma pengen buka Shopee kadang-kadang. Aku cuma pengen buka internet lewat kamu punya. Kamu gak mau kasih. Aku aja gak baca chat kamu. Mudah amat kamu mau ngomong sama siapa. Aku percaya kamu kok tapi sekarang udah kayak gini. Gimana dong? Anjing tau gak? Terus nanti kamu berani bilang aku yang malah posesif gitu. Aku sayang kamu. Cuma pelakuan kamu tuh yang lama-lama bikin aku gak betah. Kadang aku mikir aja. Kenapa aku gak balikan sama mantan aja. Setidaknya dia masih bisa percaya. Setidaknya aku masih bisa percaya dia. Setidaknya kita bisa. Saling ngerti gitu. Setidaknya kita banyak kesalahan. Sekarang gimana caranya? Coba aku bisa percaya kamu lagi. Gimana caranya aku bisa percaya kamu? Bilang kamu mau ke mall sama temen kamu. Atau mau pergi sendiri. Siapa tau kan besok-besok izin meeting di hotel. Cuma gak tau bagian mana. Bagian hotel punya lobby, hall, cafe. Atau mungkin double bedroomnya mereka. Mungkin kalau misalnya beruntung dapetin king size. King size bedroom. Mungkin aku yang perunjukin kamu. Malam ini ku ajak deh kamu ke klub. Ku main semua-semua cewek disana. Ku melihat kamu happy gak? Lihat aku gitu. Ku melihat kamu disana. Aku mabuk-mabuk. Sampai ngangkul cewek lain. Mau gak liat aku kayak gitu? Lihat doang lo. Capek kan? Kan emosi aja. Sudah. Jangan ngomong sama aku dulu. Lu aku. Minta disayang tapi gak mau disayang. Gak mau sayang balik. Minta di ngertiin. Tapi gak mau mengerti. Kok bosen bilang aja? Usah banget sih. Minta pergi dulu sana. Pengen sendirian. Don't fucking touch me. Jangan beluk aku dulu. Gak mau aku. Jangan sekarang. Minta maafin. Minta maafin. Minta maaf aja terus. Berapa kali minggu ini. Gak mau minta maaf. Bisa. Setidaknya berubah. Oh kamu masih pengen main-main. Luarang mending aku pergi. Tunggu kamu yang pergi. Tapi kalau kamu udah mau serius sama aku. Dadung. Stop kayak gitu. Aku gak bakal ke kanon kok. Jangan sama cowok. Sana. Main aja. Aku percaya kamu gak bukan aneh-aneh. Mau ketanya. Maksudnya mencualin sana. Bedoh amat aku. Aku juga masih ada kerjaan. Aku gak bisa habisin waktu cemburu. Cuma kok kamu main-main yang udah gak bener. Baru. Aku masih tadi pengen diem aja. Cuma aku masih punya harga diri. Sebagai cowok kamu. Aku gak diem aja. Oke. Aku tuh cuma pengen sayang kamu. Sadar gak sih. Aku udah tau rasa disakitin. Kayaknya aku selalu kasih kamu yang paling terbaik. Aku gak pengen kamu kesakitan kayak aku dulu. Itu makanya aku sakit hati sayang. Itu makanya. Aku udah coba sebisa mungkin. Berubah. Tapi kenapa kamu gak berubah. Masih lakuin. Semuain hal-hal yang buatku marah. Aku tahu kamu punya kesenangan kamu sendiri. Tapi please jahat kayak gitu. Sudah kasih tau. Please kamu mau di ngertiin. Ngertiin hal-hal-hal. Semuain hal-hal. Noice. Maafin aku sayang. Gue gak bermaksud sekasar itu. Aku cuma pengen kasih atas kamu yang terbaik. Just let me love you. Don't fucking hurt me anymore, okay? Coba, berubah. Come here, come here. I love you so fucking much. And I forgive you. Even though kamu udah buat aku sedih. Kepuluhan kalinya. Aku masih pengen sama kamu. Soalnya aku yakin sama kamu. Aku yakin kamu masih bisa berubah menjadi lebih baik. But I'm giving you this one last chance. Soalnya kayak dari kemarin gak berubah-ubah. Kalau kamu gak improve, seriusan aku bakal pergi. Simple tuh aja. Aku sayang kamu. Aku pasti bisa kok. We'll get through this together. Thank you, ya. Udah saya berubah di aku. I'm sorry kalo misalnya sampe marah-marah kini. I know, baby. Kamu... Kamu gak bermaksud kayak gitu. I know. Don't ever do that again ya. I love you, sweetheart. You're the best. I love you. So fucking much. Thank you. Thank you. Thank you.